Tiga dalam bahasa Dayangaju Otbadu berarti berarti yang takkan meminta perhatian sedangkan penyang berarti ilmu atau kesaktian yang disertai kewibawaan Tari ini merupakan garapan yang menginterpretasikan kembali tradisi tengah atau menengah sebagai aksi perogah atau aksi yang berhubungan dengan unjuk kemampuan olah tari, ragawi dan batinia sekaligus gambaran karakter kepemimpinan seorang tokoh Dayang pada saat menampilkan tarikinya di suatu pertemuan tertentu pada masyarakat suku Dayang Otbadu Tiga in Otdanum Dayangaju language means stopping for attention while penyang means supernatural power with authority This dance is composition that reinterprets tengah, tradition, or menengah sebagai aksi perogah action, or the action related to talent, performance in dance to fit sport and mental, also the fixed leadership karakteristik figure of a daya figure while performing kinyak dance in a particular meeting in daya of people Bapak Ibu Dewan Juni yang kami hormati serta para penonton sekalian Inilah peserta dengan nomor urut 10 dengan judul Tari Tega Penyang Bapak Ibu Dewan Juni yang kami hormatkan Inilah peserta dengan menangas Inilah peserta, kayu dan ketika Inilah peserta, kayu dan ke? Inilah peserta, kayu dan ke? Inilah peserta yang maya Enilah peserta dan ke? Inilah peserta.. Terima kasih. 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 Terima kasih.